Intro Carta politika Indonesia merilis hasil survei terkait prediksi hasil akhir Pilkada DKI Jakarta 15 Februari nanti Hasilnya pasangan Ahok Jarot dan Ani Sandi berpotensi memasuki dua putaran Hasil survei carta politika paslon Pilkada DKI Jakarta yang dinilai paling baik Dalam menyampaikan pendapat dan gagasan serta paling bagus dalam program Basuki menempati posisi teratas Yaitu 38,7% diikuti Jarot 35,1% Sedangkan untuk pasangan unggul Basuki Jarot menempati posisi teratas dengan hasil 36,9% Ani Sandi 32,3% Agus Silvi 15,7% 15,1% responden tidak menjawab Dari hasil survei elektabilitas Ahok Jarot 39%, Ani Sandi 31,9% dan Agus Silvi 21,3% Sementara sebesar 7,8% menyebut tidak tahu atau tidak menjawab Pengumpulan data survei dilakukan setelah debat kedua Cagup-Cawagup 3-8 Februari kemarin lalu Dengan sampel sebanyak 764 responden yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta Tingkat kepercayaan hasil survei adalah 95% dengan margin of error 3,5% Dari hasil survei ini dalam waktu kurang dari 5 hari jelang pemungutan suara diprediksi bahwa paslo nomor 2 dan 3 Berpeluang untuk bersaing dengan ketat dan masuk ke putaran kedua Meski demikian adanya dinamisasi pemilih di Jakarta bukan tidak mungkin hasil akhir akan berubah dalam waktu dekat Ada satu pasangan yang sudah memiliki selisih di atas 10% Yaitu Agus ini sudah berada jauh di bawah dari Ahok sekitar 18% Berada di bawah Ani sekitar 10% Itu yang menyebabkan dengan sisa waktunya 5 hari menurut saya agak sulit Buat Agus kemudian mengungguli 2 pasangan lain dan masuk ke putaran kedua Beberapa hari belakangan menjadi titik krusial dalam menarik hati pemilih di saat terakhir Siapa yang unggul sejauh ini sudah kembali bergabung bersama kami Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang Mbak setelah kita lihat kemarin debat final bagaimana emosi para netizen Sampai pagi ini mereka masih merespon tetapi respon itu sudah mulai berpindah Karena hari ini adalah hari kampanye Terakhir sehingga respon netizen terhadap debat kemarin sudah berkurang dan berganti dengan kemeriahan di hari ini Kalau kita berbicara soal debat juga kita lihat emosinya Selama debat berlangsung terhadap Agus Silvi terlebih dahulu Nah ini didominasi oleh rasa apa disini? Jadi ketika kita bicara pada saat Agus Silvi itu emosi yang warna biru itu cukup mendominasi Artinya apa itu biru? Artinya biru itu adalah surprise, terkejut gitu Dan warna biru itu muncul dari depan sampai belakang gitu Ini terkejutnya artinya lebih negatif atau positif disini? Lebih negatif karena mempertanyakan tentang kok Silvi tidak tahu data Kok Silvi kok tidak apa yang waktu itu di kick sama Pak Ahok gitu Kemudian juga salah satu hal yang dari awal kenapa birunya kuat adalah Karena kenapa sih Ahaye baru muncul memperkenalkan diri sudah menyerang Nah itu adalah bagian dari netizen itu terkejut gitu Oke kita lihat kalau untuk Ahok Jarod sentimennya lebih didominasi selama perdebatan seperti apa tuh Mbak? Nah kalau Ahok Jarod itu jadi kalau kita lihat warna kuning di atas itu cukup tinggi Jadi mereka itu senang karena kan beberapa jawaban Ahok itu cukup membuat netizen itu happy gitu loh Waduh nih Ahok berhasil nih mengalahkan ini gitu Walaupun yang hijau ini juga cukup besar disitu Itu adalah dukungan, jadi dukungan ke Ahok cukup tinggi dan disana itu ada merah dan warna ungu Merah dan ungu adalah emosi disgust atau kecewa dan juga emosi marah gitu Marah terhadap Ahok atau marah terhadap yang menyerang Ahok disini? Ada dua-duanya, jadi satu mereka yang menyerang adalah mereka mengatakan bahwa kenapa Ahok bilang fitnah Ini kan video itu sudah viral kemana-mana gitu Di sisi lain gitu para pendukung Ahok itu mengatakan bahwa kalian itu gak punya program Oke Sehingga nah itu itu situasi yang muncul Kita lihat ini ada Andi Sandi saat ini, kalau untuk Andi Sandi sendiri lebih emosinya apa Mbak? Warnanya kita lihat paling tebal itu adalah warnanya orange Orange itu adalah surprise, maaf anticipation Jadi anticipation itu melihat bahwa ini kok begini sih gitu loh Jadi ada perhitungan disitu, antisipasi, hayalan, prediksi semacam itu Dan warna kuning itu sebenarnya dibentuk oleh emosi netizen terkait sama OKOC Sampai OKOC itu masuk ke dalam salah satu trending topic Twitter di hari kemarin gitu Dan ini kalau dilihat Mbak ini sebenarnya apakah bisa menggambarkan emosi pada saat debat kemarin Begitu mereka lebih antisipasi melihat debat yang ketiga dibandingkan debat 1-2 begitu? Ya kalau kita lihat emosi itu sudah muncul dari awal gitu ya Sejak pagi mereka sudah siap-siap untuk nonton debat gitu Dan debat itu adalah suatu panggung gitu ya Jadi orang yang telegenic gitu itu akan menjadi perhatian netizen gitu Jadi telegenic itu adalah orang yang menang di depan televisi seperti itu Banyak nggak robotnya sebenarnya kalau kita lihat untuk yang kemarin? Nah kita akan bisa lihat disitu di data nanti kita bisa lihat bahwa ada beberapa data terkait dengan robot-robot di Pilkada DKI Untuk di Agus Silvi sendiri banyak nggak nih kalau kita lihat yang botnya? Nah kalau di Agus Silvi itu robotnya sejumlah 5.009 itu atau sekitar 16,8 persen Kalau untuk Ahok? Untuk Ahok robotnya sebesar 12,2 persen jumlahnya 9.188 Sementara untuk Anis ada 14 persen jumlahnya akunnya adalah 5.349 Oke berarti masih lebih banyak memang yang benar-benar human yang ini ya Nah kita lihat untuk kontestasi 2017 ini kita juga punya ininya datanya Kalau dilihat dari sentimen netizen kemarin begitu sebenarnya siapa yang unggul dalam debat? Kalau kita lihat sebenarnya kita bicaranya dari sisi apa gitu Kalau kita bicara dari sisi orang yang paling mendapat respon terbanyak tentu saja adalah Ahok Jarot gitu Dan kemudian disusul oleh Anis Andi dan ketiga adalah Agus Silvi Itu kalau kita melihat respon mereka dan kita sudah hitung diantara sentimen negatif yang ditujukan kepada Ahok Dan sentimen negatif yang ditujukan ke dua password lain Walaupun secara akumulasi Ahok itu sentimennya lebih besar Namun secara kita hitung jumlah akun yang merespon secara positif ke Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan dua password lainnya Dan juga exposure yang dilihat ini tiga bulan terakhir bahkan ditarik ke belakang jauh sampai Juni 2016 masih lebih tinggi Masih tetap lebih tinggi Ahok Kalau lihat dari data Oke kita lihat ini oke kita bahas dulu deh soal kontestasi kandidat Berapa kali kita juga sudah bahas ini seberapa akurat Mbak Kalau misalnya memang masih banyak exposurenya makin banyak exposurenya itu makin bisa kemungkinan Memang ini akan memenangkan kontestasi politik ini Sangat besar kemungkinan namun yang namanya politik itu sangat dinamis gitu Dia direspon banyak orang dan dalam situasi yang seperti apa Bagaimana persepsi publik terhadap orang ini gitu Karena kalau misalnya saat ini kita melihat bahwa satu kasus itu tidak mempengaruhi preferensi publik Maka tidak menjadi masalah gitu walaupun itu ada black campaign yang cukup besar gitu Baik oke Mbak Rustika Herlambang terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama Metro hari ini Ya Bumirsa langsung kali ini kita akan membahas mengenai peran para relawan dalam ajang pilkada DKI Jakarta Yang sebentar lagi akan kita laksanakan Dimana peran relawan ini cukup penting karena mereka bergerak dengan kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun Iya dan bersama kita sudah hadir narasumber kita ada Bapak Doni Cahya Rimbawan Selaku ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar DKI Jakarta Dan juga Mas Riko Marbun selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Media Nasional Dan sebelum membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut kita saksikan dulu paket berita berikut ini Warga DKI Jakarta dalam hitungan hari akan menentukan kembali gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022 Tim sukses masing-masing calon telah mengerahkan seluruh tenaga dan strategi untuk memenangkan pasangan yang diusung Tidak hanya tim dari kalangan partai politik Kehadiran relawan dalam kancah ajak lima tahunan ini memiliki andil penting dalam memompah mesin pemenangan di setiap penguasa Jika kita lihat ke belakang Pilgub DKI Jakarta 2012 Relawan mampu mengantarkan pasangan Jokowi Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta Peran relawan dalam Pilgub DKI Jakarta ini sangat besar Relawan dapat berperan melengkapi peran partai politik dalam memenangkan calon kepala daerah Pergerakan relawan dengan niat yang murni tanpa mengharapkan imbalan bisa memenangkan calon kepala daerah Bahkan, kekuatan relawan bisa mengalahkan kekuatan dari kader partai politik Relawan juga dipercaya mampu menggerakkan pemilih dengan melakukan kampanye-kampanye kreatif untuk menarik simpati Selain di dunia nyata, relawan juga bertarung di dunia maya dengan menggunakan teknologi melakukan kampanye secara kreatif Selain itu, karakter relawan yang militan dan konsisten dinilai merupakan poin lebih bagi calon kepala daerah untuk bisa memenangkan ajang pilkada Tim Liputan, Berita 1 Orang tuh kalau udah punya relawan, Cakri, itu udah modal, investasi Betul sekali, dan sebagai relawan apapun siap dihadapi seperti itu ya Kalau dari barisannya di belakang nih, tinggal nunggu partai yang meminang siapa Betul sekali, itu dia Kita langsung siapa dulu, Pak Rimbawan ya saya panggilnya Atau Pak Rimbawan Oke, Pak Rimbawan dan Mas Riko disini Benar, kita langsung saja bertanya dulu ke Pak Rimbawan ini Ini sejauh ini kemudian kan dari Golkar ya, partai pendukung begitu Bagaimana sih caranya kemudian memanage antara keinginan relawan dan juga partai politik ini Pak Apalagi kan kita tahu relawan itu selalu bergerak dengan inisiatif sendiri juga Tapi partai juga kan pasti punya agenda terkait dengan calon yang diusung Ya, Golkar ini kan kemarin dengan cara yang sudah baku ya Yaitu memakai struktur Golkar Yaitu kalau di bawah ada pimpinan kecamatan dan pimpinan kelurahan PK atau PL Cuma nampaknya kalau untuk di daerah Jakarta selama ini kami memandang kurang efektif Kenapa? Karena memang di Golkar DKI ini anggota DPRD-nya hanya 9 Dan memang paling sulit sesungguhnya Golkar itu memenangkan pertarungan demi pertarungan di setiap pemilu itu di DKI Bahwa Golkar secara nasional itu nomor 2 betul Tetapi ada daerah-daerah yang sulit sesungguhnya Salah satunya adalah Jakarta Ini secara keseluruhan dulu Secara keseluruhan Golkar itu memang agak sulit kalau di DKI ini Nah, sekarang kita mengusung Pak Basuki ya Pak Ahok dengan Pak Jarot Nah, kenapa kita mengusung itu? Karena berdasarkan survei Nah, survei ke apa yang diinginkan rakyat itulah yang akan disuarakan Golkar Sehingga kita menjadi salah satu partai pendukung Nah, untuk mewujudkan itu kita harus membentuk 13.023 istilah Di sini relawan ya, tapi kalau kita itu kader Nah, 13.023 kader untuk mengawasi di setiap TPS di seluruh Jakarta Artinya semua di bawah kontrol partai? Ya, betul Di bawah kontrol partai Golkar Dan tadi kalau menyebutkan relawan ini juga bisa akhirnya nanti akan menjurus ke kader juga untuk sebuah partai untuk ini Untuk hal ini untuk Golkar sendiri seperti itu Ya, begini Karena kebetulan yang di dalam Bilkada Jakarta sekarang ini Itu kan ada beberapa partai ya Golkar, BDI, Nasdem, Banura Nah, kita sekarang memang kerja bareng Yang dimaksud kader dan relawan di dalam saksi TPS itu Kita melibatkan dari beberapa partai Tetapi yang terbanyak memang dari kader Golkar Dari kader Golkar Artinya ada di luar itu sebenarnya ya Pak Rimaun? Itu bagaimana untuk koordinasi dengan relawan lain? Kita baik-baik saja Artinya semua ikut yang kita aturan yang kita berikan dan seterusnya Sesuai dengan kita, tidak ada masalah sesungguhnya Mas Riko Mas Riko, ini kan relawan oke lah Mereka itu pendukung, mereka bisa melakukan hal-hal yang bersifat inisiatif juga ya Tadi kita juga tadi gambar itu kan di pusat perbelanjaan Mereka bisa, ya benar Bisa dengan banyak seperti itu Tapi kan yang kemudian juga menjadi penting adalah elektabilitas dari pasangan cagup-cagup itu sendiri Dalam hal ini ya, karena jelang pilkada Nah bagaimana Anda melihat seberapa besar sih sebenarnya pengalung relawan ini dengan elektabilitas cagup-cagup? Jadi sebenarnya penggunaan relawan ini merupakan kenisicayaan dalam kompetisi politik modern Kalau kita bicara ingin mengemenangkan kompetisi apakah itu pilkada atau pemilu Sebenarnya ada banyak faktor dan variable yang dibutuhkan Contohnya misalnya citra, ketokohan, dan mesin politik Nah sekarang mesin politik ini terbagi jadi dua Yaitu mesin partai, artinya kader yang dimiliki oleh Pak Rimbawan ini Kader-kadernya di DKI Jakarta yang mereka punya kartu tanda anggota Kemudian berjanji untuk menjadi anggota partai tertentu Dan dia berjalan bersama dengan partai itu Tetapi seiring dengan bertambahnya zaman ya Sekarang ini muncul generasi baru Yang sekarang itu dikenal dengan nama generasi milenial Kalau kita tahu di Jakarta ini Itu jumlah orang muda generasi milenial ini Itu jumlahnya besar sekali Hampir mendekati 40% Nah ini generasi inilah kemudian Membutuhkan satu mesin politik yang baru Yang bisa berbicara dengan bahasa mereka Bisa mendekati dengan gaya mereka Karena kalau partai mungkin dalam pandangan orang itu Sangat birokratis Sementara masyarakat pemuda sekarang ini Tidak menginginkan informasi yang sifatnya satu arah Egaliter Berbicara dengan gaya bahasa mereka Ini peran ini yang kemudian diambil oleh relawan sebenarnya Makanya semua berlomba-lomba membentuk relawan Karena mereka sadarkan kebutuhan itu Tapi siapa yang Siapa sih sebenarnya mereka relawan ini Apakah di luar dari tadi kader Dari kepartaian Apakah kita yang hanya Saya mengidolakan tokoh ini Saya suka dan saya mendukung Saya membutuhkan komunitas Itu sudah bisa disebut relawankah Atau seperti apa sebenarnya Yang bisa dikatakan dia itu sudah menjadi relawan Salah satu pasangan Seperti itu Pasangan jalan Sebenarnya yang dibutuhkan pertama kali itu adalah Figure atau tokoh seperti apa sih yang ingin berkompetisi Nah kemudian biasanya nanti ya berdasarkan pengalaman kita di lapangan Itu nanti ada orang-orang yang bekerja untuk memasuki berbagai macam komunitas Komunitas ini kan macam-macam Ada komunitas hobi Ada komunitas olahraga Ada komunitas berdasarkan usia dan lain sebagainya ya Nah kemudian ketika mereka masuk di sana Mereka membentuk struktur yang mungkin agak lepas ya Yang lebih fleksibel Kemudian mereka menawarkan Oh saya ingin mendukung tokoh si A, si B, si C, si D Nah kemudian mereka membentuk Semacam struktur atau komunitas ya Yang tidak takut sifatnya Tetapi memang tetap harus terorganisir maksud saya Dan itu kan membutuhkan banyak hal Bukan hanya Apa namanya Bukan hanya Biaya saja gitu ya Tetapi juga Membutuhkan misalnya Diskusi yang berkelanjutan dan lain sebagainya Jadi tetap saja Pembutuhkan relawan itu sesuatu yang diinisiasi Dan relawan ini Artinya bisa Bisa langgeng terus Begitu seperti dalam kasus misalnya Contoh misalnya kita lihat Relawannya Pak Jokowi Begitu ya Ada juga yang sudah selesai Apa itu hajatan Hilang begitu saja Ada juga Tergantung seberapa besar sebenarnya Kekuatan politik Yang ingin merekatkan para relawan tadi Kalau ada yang awalnya relawan di salah satu toko atau pasangan Lalu pindah ke yang lain Itu kita tidak bisa menyebutkan itu relawan Atau ada pergeseran Ada yang mereka Ini uniknya generasi milenial ini Begini Tidak bisa didikte mereka Jadi tidak bisa didikte Jadi ini sangat Apa namanya Sangat Sangat fluid ya Tetapi kelebihan dari relawan ini adalah Satu yang jelas Mereka memang bukan Tenaga profesional Begitu ya Tentu butuh transportasi dan lain sebagainya Tetapi mereka akan all out memberikan apa yang mereka punya Kalau mereka memang yakin bahwa Ini adalah figur yang pantas mereka dukung Begitu maksud saya Jadi mereka akan all out Tergantung kekuatan figurnya juga Ya itu pasti Itu sudah pasti Jadi relawan ini mereka punya Biasanya punya ketertarikan kepada figur Misalnya Apakah mungkin karena figur yang dianggap tegas Apakah mungkin figur yang dianggap down to earth Misalnya Apakah figurnya yang dianggap Apa namanya Nah itu masing-masing punya Punya fansnya masing-masing lah Kurang lebih begitu Tapi kalau Mas Riko melihat Untuk generasi milenial kali ini Apa sih yang keistimewaan yang dimiliki seorang figur itu Yang mudah menjadi magnet mereka Kolokial ya istilahnya Apa itu Kemampuan mereka Ya kemampuan untuk berbaur lah Karena karakter dari masyarakat Dari generasi milenial ini yang egaliter Jadi mereka itu ingin ketemu dengan calon Tanpa batas dan sekat Dan bisa berkomunikasi Ya bisa berkomunikasi dengan gaibasa mereka Tidak menyuruh-nyuruh Begitu ya Bahkan mungkin bisa hang out atau gaul bersama mereka Bisa main gitar Bisa nyanyi Bisa macam-macam lah Itu Apa namanya Biasanya Generasi milenial ini lebih suka dengan figur-figur yang Seperti itu Makanya Old school politics itu sudah Gak laku lagi So lasir So lasir Oke Bagaimana nanti Golkar sendiri untuk merawat para relawan mereka Untuk terus bisa mendukung Pasangan yang akan di Diusung Kita akan jawab di segmen berikutnya Pemisah tawang bersama kami di lunch talk Kami segera kembali Peran relawan dalam pikir kada masih menjadi topik kita Untuk lunch talk kali ini Kita kembali di segmen kedua Anda juga bisa berinteraktif bersama kami Di nomor telepon yang ada di layar televisi Anda Untuk bersama-sama kita membahas secara damai tanpa kampanye Betul sekali Karena ini jelang-jelang ini ya Masa hari tenang Hari tenang Jadi kita tenang-tenang saja Jangan dibuat gaduh seperti itu ya Betul Kita malah menyemangati relawan ini ya Betul sekali Dan tetap Yang pasti tanggal 15 untuk mencoblas Jangan lupa Pak Rimbawan Kalau tadi Seperti apa Golkar Mengelola relawannya Tadi kalau nggak salah Menyebut ada 13 ribu sekian Itu khusus untuk nanti Yang akan bisa diperbantukan Atau menjadi relawan nanti di hari H Seperti itu Tapi bagaimana untuk Selama perjalanan Selama proses Kampanye ini berlangsung Dan selama proses perikadannya berlangsung Mengelola relawan Dari golkar sendiri Ya Pertama kita itu menciptakan relawan Gitu ya Karena tadi Mesin Yang lama Mungkin untuk DKI Kurang Kurang efektif gitu Sehingga kita memakai Cara Baru Efektifnya itu berarti Tidak kekinian Atau kurang efektifnya Apa saja Tidak kekinian Ya tadi ya mungkin Golkar itu Partai Babi Kue Itu Itu bisa ya Soalnya kita tahu Golkar itu partai yang sudah Berapa tahun Oh ya Belewati order Masa dan segala macam Iya memang Kalau menurut teori Semakin Umur partai itu panjang Dia semakin Semakin kuat gitu ya Dan idealisme yang ada di dalamnya Juga semakin tajam Sesungguhnya itu Nah cuman mungkin Golkar Setelah Era reformasi Itu Keliatannya Menjadi miskin ide Nah sehingga kita harus Segarkan kembali Tadi Golkar itu adalah Bersafari Mungkin ya Berpeci Begitu ya Nah tetapi Di Golkar DKI Di bawah kepemimpinan Mas Wayakun ini Sekarang atribut kita ini Dessert Kemudian sepatu Cat dan Jeans Gitu ya Itu yang kita mulai Karena kita sadar Generasi Milenial Seperti Mas Riko itu Akan semakin membesar Di tahun-tahun depan Nah Contoh Di Kantor Golkar sendiri Sekarang itu Di seluruh lantai satunya Itu memang untuk umum Ada cafe disitu Ada pusat juice Ada pusat Es green Kemudian bisa membaca puisi disitu Bisa nge-pen disitu Ada ATM Ada toko Gitu ya Nah itu Itu bagian dari kita Berinteraksi dengan masyarakat Itu dulu konsepnya Nah Pada waktu untuk membentukan Relawan Kita itu menugaskan kepada Empat puluh empat pengurus Yang terbaik melalui seleksi Dia itu membawai Empat puluh empat kecamatan Di seluruh Jakarta Nah itulah yang membentuk Empat puluh empat itu Akan melahirkan Enam ratus lima puluh Istilah kita itu Koordinator pelurahan Kemudian Dialah yang akan melahirkan Tiga belas ribu dua puluh tiga Tiga belas ribu dua puluh tiga Apakah benar Tiga belas ribu dua puluh tiga Relawan Atau kader itu ada Nah itu kan Kan bisa aja Klaim Kader kita ini sendiri Klaim Kami sudah selesai Nah Kami sekarang Mengadakan uji mesin Artinya mesin nanti Pada tanggal lima belas Februari Kita di sebuah hotel Akan menayangkan Real con Bukan quick con loh ya Kalau quick con itu Tiga belas ribu Mungkin Lima ratus tps Itu kita sampling gitu ya Tapi kalau ini real con Betul-betul di Tiga belas ribu Dua puluh tiga tps itu Dilaporkan Nah Kemarin Kita uji coba Tiga kali Uji coba pertama Itu memang hanya Keluar Dua puluh Tujuh Koma Dua puluh Delapan Persen Jadi yang mengirimkan SMS kembali ke server kita Itu masalahnya kenapa Pak? Kok gak sampai Sampai puluh Persen Ada Apa Ada Handphone nya yang salah Kemudian format SMS yang kita sudah anukan itu salah Dan seterusnya ya Itu uji pertama Uji kedua Itu sudah selesai Itu tujuh puluh persen Oke Nah Sekarang kita masuk uji terakhir Itu kita harapkan antara 85 sampai 90 Dan pada tanggal 15 Nanti itu akan melaporkan Berhentus persen Pada waktu itu Jadi memang sekarang Ini hari ini Ini kita uji Sampai besok Kita harapkan antara 85 sampai 90 Ini Apa Golkar yang sekarang lebih kekinian Dan juga caranya yang juga lebih up to date Seperti itu Apakah ini hal yang akhirnya mendorong Golkar Karena melihat Pasangan yang diusungnya adalah Memang sosoknya lebih Kekinian Lebih Mungkin dekat juga ke anak muda Apakah itu juga yang mendorong Atau Golkar sadar bahwa memang suara pemilih pemula itu sangat besar Oh iya Jadi tanpa Misalnya Mengusung pasangan nomor dua Kita sudah punya konsep Bahwa Pemilih pemula Atau pemilih muda Antara 18 tahun sampai 35 itu Akan menentukan nanti pilihan Dan Pilihan dari mereka Itu tidak pilihan seperti Pemilih yang lama Misalnya diberi sembaku Diberi payung Diberi kudung Tidak itu Tetapi pilihannya adalah Melihat sosmed Melihat rekam jejak Nah Itu artinya Kader atau caleg nantinya Itu harus betul-betul bagus Pak Rimbawan Berarti tidak susah dong sebenarnya Buat Golkar dan relawan lain Untuk mendukung Ahab Jarod Mereka kan petahana Sudah ada bukti kerja dan lain-lain Ada tantangan khusus tidak sih Sebenarnya untuk Ahab Jarod nih Tidak ada Tidak ada yang Tidak terlalu sulit Kecuali kemarin Mungkin di beberapa tempat Pak Ahok itu ditolak Gitu ya Itu saja Itu di awal-awal Waktu kampanye Itu gimana tuh Pak Memanaj kemudian agar Ahok masih bisa tuh Untuk bisa berkampanye Di beberapa wilayah Belusukan Diterima oleh warga Meskipun ada isu Hukum yang harus Dihadapi oleh Ahok Itu tadi Peran pada relawan Karena tadi ada di 44 kecamatan kita Kita mendekati Dan menjelaskan Kepada lingkungan itu Sehingga pelan-pelan Pelan-pelan itu Bisa diterima kembali Begitu ya Jadi diberi kesempatan Untuk kampanye Persentuhan dengan Masyarakat Begitu Mas Riko Mas Riko Kalau Anda melihat Keistimewaan dari Petahana sendiri Ada yang mengatakan Bahwa petahana itu Sebenarnya Pun sebelum kampanye Mereka sudah ada Keunggulan tersendiri Apalagi kalau kita lihat Untuk pasangan Ahok Jarot Secara real Mereka sudah ada Beberapa bukti kerja Yang pada debat-debat Beberapa kali Mereka bisa sampaikan Itu sebagai bukti kerja Tapi kalau Anda melihat Untuk kasus Ahok Jarot ini Seperti apa Karena unik juga kan Ada isu hukum Yang kemudian Cukup menghambat juga Sebenarnya Cakri ya Jadi Majority di Seluruh Indonesia Yang namanya Petahana itu Hampir di atas 90% itu menang Rata-rata Kalau mereka ingin Berkompetisi lagi Ada mungkin Hampir Sejumlah kecil Di antara mereka Yang kalah Itu memang biasanya Karena faktor-faktor Lain Apakah terlibat Skandal Misalnya ini Macam-macam Ada yang Dalam bentuk korupsi Dalam bentuk Apa itu namanya Moral Atau memang Kerjanya gak benar Kemungkinannya Tiga itu Nah untuk kasus Untuk konteks Pilkada sekarang ini Memang kalau dari Berbagai macam Survei Yang kita lakukan Termasuk yang Kami lakukan sendiri Sebenarnya tingkat Tingkat kepuasan terhadap Kinerja Pak Ahok ini Relatif baik ya Karena di atas 50% Buruk itu biasanya Di bawah 50% Itu bisa kita katakan Tapi Pak Ahok ini Angkanya mungkin ada yang 60% Ada yang 70% Tetap yang patut diingat adalah Orang itu memilih Itu karena Dua alasan Satu faktor rasional Faktor rasional itu Oh si jagoan ini Sejagoan saya ini Kerjanya bagus Apa itu Langkah-langkahnya tepat Saya merasa Kebijakan dia Baik buat saya Tetapi ada juga Faktor non-rasional Itu yang kita lihat Akhir-akhir ini Non-rasional itu Saya milih orang Karena saya suka Sama dia Saya milih orang Karena dia Ini cakep nih kayaknya Oh itu kurang lebih begitu Nah dalam konteks ini Mungkin Seperti yang kita Didebat itu Faktor personality ini Yang kemudian Menjadi batu sandungan Dan sempat membuat Angka elektabilitas Pak Ahok itu Turun Walaupun akhir-akhir ini Kan beliau Rebound kembali ke atas Jadi Memang harus dilihat itu Bukan hanya faktor kinerja aja Tetapi juga Faktor personality itu penting Dan kondisi yang sebaliknya juga Saat Pak Ahok juga Tersandung kasus seperti ini Itu sedikit banyak Ada tidak mengurangi Relawan untuk tetap Stay memilih Pak Ahok Atau ada perpindahan juga Ya Kalau misalnya Pemilik saja itu berpengaruh Apalagi itu ke Kerelawan Mereka mengidolakan Seorang Ahok Iya tetapi Maksud saya Dalam pilkada itu kan Up and down itu Sesuatu yang Pasti terjadi Lumrah terjadi Nah kalau misalnya Kita pernah berkaca Pernah melihat Membaca gitu ya Beberapa Bulan yang lalu Ini kan faktor Relawan itu sendiri Sempat menjadi Apa itu namanya Perbincangan yang mungkin Agak panas ya Yang kasus Apa sejuta KTP dan Haliran dana Dan lain sebagainya Nah jadi Ini sebenarnya Sangat tergantung Dari bagaimana Orang-orang Seperti Pak Rimbawan ini Ini Mengkonsolidasi Relawan itu sendiri Dan kemudian Mengantisipasi Dinamika Sosial politik Yang mungkin terjadi Karena itu Rumus Apalagi di dalam Politik itu Begitu Anda masuk Dalam dunia politik Anda langsung punya musuh Kan begitu Nah itu Jadi faktor-faktor itu Sangat perlu diperhatikan Kalau saya tadi melihat ya Dari Golkar Di DKI Jakarta Saya pikir ada strategi Yang menarik ya Jadi ada satu fungsi lagi Perekrutan Relawan Kalau Anda baca 13 ribu tadi Itu kan mirip dengan jumlah TPS yang ada di Jakarta Anda bayangkan Kalau misalnya ini Berlanjut dengan serius Efektif Efesien Anda akan punya organ Partai politik Akan punya organ Bukan hanya di tingkat Kelurahan Tapi lebih dalam lagi RTRW Kalau ini efektif Ini bisa jadi Mesin tersendiri Buat Golkaran Tidur di DKI 2019 Gitu maksud saya Kalau dikonsolidasi Dengan baik Baik Kita masih akan Menjukan perbincangan Menarik ini Di segmen berikutnya Pemirsa tetaplah bersama kami Di Lansetok Kami akan kembali Saya juga Yang kembali di Lansetok Pemirsa Peran Relawan Dalam Pilkada Perbincangannya juga Semakin seru Seperti itu ya Kita Kalau tadi ada 13 ribu Dan mungkin di setiap RTRW Sudah akan ada Relawan khusus Untuk dari Gokar sendiri Nah bagaimana Merewat mereka Agar mereka akan tetap Setia seperti itu Agar mereka tetap Stay di situ Untuk mungkin ada Pemilihan lainnya Atau Pilkada Apalagi banyak Ada tiga kali debat Ini bisa juga Menggeser suara-suara mereka Kemungkinan ya Duputara juga mungkin ya Nah itu dia Gimana tuh Begini Yang untuk Relawan TPS ini Relawan TPS Nanti untuk saksi ya Itu kita Mengadakan perjanjian Secara tertulis Hak dan kewajiban Itu dulu Jadi haknya Itu teman-teman Relawan akan mendapat Transport Transport bukan Manipolitik loh ya Kita Kita tertulis nih Nah Itu masing-masing Relawan mendapat 250 ribu Nah Pada waktu posisi Di Di Anggal 15 Di TPS Nah dengan Uang pulsa 100 ribu Itu Yang kita berikan ya Ini karena mereka harus Intans berkomunikasi Betul Nah pertanyaannya adalah Setelah Pilkada ini selesai Apakah kita Mampu merawatnya Nah Itu kita berikan kepada tanggung jawab Pada 44 kader Terbaik kita Di Korkar DKI Itu yang punya tanggung jawab Merawat Masing-masing Jadi gini Misalnya Mampang Perapatan itu Dia punya 10 Korkar Koordinator Kelurahan Nah itu harus dilawat Nah 10 ini akan merawat Ke bawah Itu yang akan Kita Kalau mampu merawat itu 80-90% saja Ya itu akan menjadi Mesin parta Di tahun 2019 Gimana sih Pak Cara merawat mereka itu Nah itu Kegiatan Kegiatan-kegiatan Contoh Ada kita akan Apa namanya PM PM Mandiri Dan seterusnya Itu kita lagi Lagi akan buat Programnya ya Tapi Kita sekarang ini Lagi konsentrasi Kepada Pilkada dulu Nah setelah itu Apakah balik kanan Ataukah Dia terus Tetapi Yang kader itu Kira-kira Kader bener Golkar itu Kira-kira 80% Nah dari mana itu Mereka sudah lapar Tenggolkar ya Ya Pada waktu itu Memang tidak teraktifkan Waktu itu Nah sekarang Kita bangunkan Dari tidurnya Jadi Golkar itu DKI ya DKI loh ya Itu Belum dipanasi Nah sekarang ini Dipanasi Yang 20% itu Yang dari Partai pengusung Yang lain Nah syukur-syukur Mereka bisa Diajak ke Golkar Kalau tidak pun Ya kita akan Bentuk yang 20% Baru untuk 2019 Tapi orang-orang Yang non-partai ini Kadir-kadir non-partai ini Misalnya mereka Itu tadi Karena Kesukaannya Kepada Sosok tertentu Dia ingin bergabung juga Sebenarnya Asal-asal verifikasi Itu mereka bisa Menjadi Bisa Justru itu Kita Sediakan tempatnya Tadi Tempatnya adalah Golkar itu Sudah terbuka Mulai dari Laporan keuangannya Mulai tadi Pak Ari Komarbon Bilang ada Komunikasi Dua arah Kita berbicara Dia bisa Kita dengarkan Dan seterusnya Kan itu kan Karena Golkar ini Apa Partai itu kan Selalu dingin Kemudian sulit Untuk dihubungi Gitu ya Itu secara langsung Pak Kalau media sosial Gimana Wah itu tadi Kita sekarang Di kepengurusan Golkar Dika ini Membuat Ketua Dua ketua baru Dulu itu Hanya pemenangan Pemilu Yang dimaksud Pemenangan pemilu Itu teritorial ini Tetapi sekarang Kita bagi Pemenangan pemilu Teritorial Dan pemenangan Pemilu digital Sehingga Dialah sebetulnya Yang bertanggung jawab Terhadap Medsos Itu yang kita Lakukan Jadi Bertanggung jawabnya Lebih kemana nih Pak Meng-counter Isu-isu yang bisa Kemudian Melemahkan Atau menurunkan Kepopularitasan Ataupun juga Elektabilitas calon Ataukah Kemudian juga Melihat ada berita-berita Hoax Mencari tahu Siapa yang menyebarkan Sampai mengurusnya Sampai ke jalur hukum Atau seperti apa ini Pak Kita tidak sampai Ke jalur hukum Kita hanya Gini Kita tidak meng-counter Memang Cara kita Tetapi kita Memberikan yang baik Jadi kita yang baik saja Jadi persoalan orang bilang Ini ya silahkan Tapi kita Cara kita itu Positif Yang kita sampaikan Yang positif Kalau Kalau kita itu Meng-counter yang negatif Itu capek Karena banyak sekali itu Nah yang kita Diberikan kebijakan itu Kita adalah Meng-counter secara digital Yang baik saja Bukan meng-counter Kita memberikan yang terbaik Kita memberikan yang baik-baik Mas Triko Luar biasa ya Media sosial ini ya Sampai dibikin Satu ketua Untuk mengendalikan itu Untuk mengurus media sosial Cyber army Betul Nah kalau melihat presentase Mungkin media sosial juga Sudah cukup besar Menjadi sebuah faktor Yang mempengaruhi Elektabilitas Ataupun juga Keterpilihannya Begitu kan Untuk calon Cagup dan juga Cawagup Kalau memang seperti itu Artinya sebenarnya Relawan juga gak perlu Banyak-banyak dong mas Kalau lewat media sosial Kan bisa satu orang Berapa puluh akun Misalnya Bagaimana Anda melihat Untuk fenomena media sosial ini Dengan keterkaitannya Dengan hadirnya relawan Jadi media sosial ini kan Merupakan salah satu Perkembangan dari teknologi informasi Yang itu memudahkan orang Merilai informasi Dengan kos yang relatif murah Anda tidak harus punya koran sendiri Enggak harus punya radio sendiri Enggak harus punya TV sendiri Tapi Anda bisa Punya handphone sendiri Iya Tapi yang penting itu Anda punya modal smartphone Yang saya pikir Harganya juga sekarang Enggak terlalu mahal Anda bisa jadi presenter sendiri Anda bisa memproduk sendiri Anda bisa merilai sendiri Untuk menyeberk informasi Iya Nah tetapi sebenarnya Media sosial ini Sama sebenarnya Dengan metode Ketika Anda mempromosikan sesuatu Lewat komersial Lewat iklan Begitu ya Anda mau pasang iklan Sebanyak-banyaknya Anda mau relay di medsos Sebanyak-banyaknya Anda tetap harus punya counter Kalau Anda jual barang Harus punya toko Saya mau cari barang ini di mana Kasih ada begini Anda bisa punya Sejuta followers di medsos Tapi orangnya ini mana Wujudnya mana Karena nanti akan datang ke TPS Itu kan bukan via media sosial Itu harus berupa orang Harus berupa Harus ada wujudnya Harus ada bendanya Harus ada orangnya Harus ada relawannya Makanya mau tidak mau Bahwa itu menjadi sebuah Sarana untuk merilai informasi Ya bisa Mungkin Anda bisa buka informasi Anytime gitu ya Hari ini di Amerika Ada kegiatan apa Sekarang kita juga bisa tahu Begitu ya Artinya kekuatan peran relawan Dalam media sosial itu Seperti apa Mas Riko? Ada dua sebenarnya Satu mereka sebagai orang yang memproduk Dan menyebarkan informasi Yang kedua Mereka yang menurunkan informasi itu Ke grassroots Ke lapangan Mereka yang bertemu dan In touch langsung Dan sebenarnya kan Kalau tadi menyambung sedikit Dari Pak Rimbawan Salah satu kritik terhadap politik itu kan Politik itu hanya lima tahunan Jadi masyarakat itu dianggap Hanya dibutuhkan suaranya lima tahun sekali Ya kan Begitu mereka nyoblah Selesai pulang dilupakan Nah itu model transaksional namanya Jadi makanya gaya kampanye zaman dahulu ya Ya pokoknya saya kasih sekian Kamu noblos Selesai pulang dilupakan Nah sekarang relawan itu gak bisa Walaupun jumlah transaksional itu ada Tetapi orang yang berpikir Bertindak memilih Berdasarkan hati nuraninya Itu juga ada Lebih cerdas dan rasional Itu juga ada maksud saya Nah ini sebenarnya tadi tantangannya Bagaimana cara Anda merawat si relawan ini Dengan banyak kegiatan Dengan komunikasi Tidak hanya melulungan uang sih Tapi maksud saya dengan Dengan apa Dengan kebersamaan gitu ya Mungkin itu bisa berlangsung Tapi mas Riko melihat relawan-relawan yang sekarang ada Banyak seperti ini Mereka sudah cukup melek literasi teknologi digital Dan juga politik tidak sih Karena ada juga hantaman-hantaman hoax seperti itu Mungkin yang kita tidak tahu Relawan-relawan juga banyak yang mungkin Menggunakan medsos mereka untuk Ya saling memprovokasi juga Kita tidak tahu seperti itu Apa yang mereka lakukan Saking militannya Saking ngefansnya Dan mendukung pasangan yang mereka Idolakan seperti itu Jadi kalau Kita lihat ya Relawan ini Memang ada Banyak Banyak apa Banyak Karakter Karakter dan tipenya ya Kalau bicara tadi tentang Bagaimana Saking fanatiknya mereka Di media sosial Jadi ada banyak Tipe relawan ya Mungkin Yang bisa kita lihat Ada yang mereka memang Bekerja berdasarkan Nurani-nya Hubinya dan lain sebagainya Tetapi kita tidak bisa tutup mata juga Bahwa ada orang yang dikelola Dalam tanda kutip Menjadi Cyber Army Begitu ya Pasukan dalam arti Mereka memproduksi Menyebarkan Berita yang negatif Dan itu terstruktur Dan Sistematis Inilah mungkin dalam bahasa kita Relawan hitam lah Kurang lebih ya Yang begini-begini ini juga ada Sama seperti ketika Misalnya Anda bicara tentang Demonstrasi Demonstrasi itu Bagian dari demokrasi Ketika Anda Mengunjuk rasa Iya Tetapi ada juga Demonstran bayaran Sama aja Relawan juga begitu Tetapi nanti ujinya Ada di masyarakat Kalau Anda misalnya Lebih mempentingkan Uang Begitu ya Anda Menggunakan cara-cara yang Tidak benar Tidak baik Itu pasti Masyarakat juga akan Merejek begitu ya Tapi pastinya Partai politik punya Antisipasi terkait hal tersebut Nanti kita tanyakan Keparembawan Apa saja Kemudian upaya dari Golkar sendiri Untuk mengantisipasi Adanya penyusup Ya Menurut saya tetap Bersama kami di Landstock Terima kasih Anda masih bersama kami Di Landstock Masih melanjutkan perbincangan Terkait dengan peran Relawan Khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta Dalam hal ini Untuk 15 Februari 2017 Ke Pak Limbawan Kembali Pak Ini kalau kita Menyinggung tentang Adanya pihak-pihak Yang bisa jadi Mengatakan Di mulutnya Mendukung Ahok Jarot Misalnya dalam hal ini Tapi kemudian Di dalam Justru menjadi informan Atau mengacak-ngacak Seperti itu Kita tidak katakan informan Tapi mengacak-ngacak Apa yang sudah menjadi Aturan Rules Yang sudah dibuat Begitu Ada tidak Antisipasi terkait hal tersebut Pak Kalau yang kita bentuk Tidak Kenapa Kalau kita ini Membentuk Relawan Untuk saksi Di TPS Jumlahnya 13.023 orang Nah Mereka memang Kita latihnya adalah Melihat Ini Suara Kalau relawan di luar itu Pak Artinya mereka yang bukan Bertugas Tapi mereka Inisiator beberapa kegiatan Namun berkoordinasi juga Dengan partai pendukung Salah satunya Golkar Misalnya Apakah Golkar Memantau sejauh itu Pak Kalau yang itu Itu ada di Tim sukses ya Tim sukses Ahok Jarot Nah itu Selama ini sih Ya walaupun saya tidak Intas banget disana Itu tidak Tidak ada yang Yang kita di Penyusup gitu ya Penyusup itu tidak Oke Karena kan ini ada gabungan beberapa partai juga Apakah setiap partai Khususnya di Golkar Juga punya Ada orang yang mungkin Mengawasi Aktivitas-aktivitas Para relawan ini juga Seperti itu Oh iya Jadi di tim sukses Itu partai pendukung itu Punya Yang in charge BDI Begolkar Kemudian Anura Nasdem P3 Itu punya Punya yang in charge Tetapi Selama ini Saya tidak dengar Yang tadi Yang Tidak bagus Artinya percaya Bahwa ini solid Seperti itu Solid Bagaimana sih koordinasi Antar partainya Pak Selain kemudian membahas Tentang Orang-orang yang in charge Untuk mengawasi Bagaimana sih koordinasi Dengan PDI Ataupun juga partai-partai lain Yang mendukung Canggup-cagup Yang diusung Saya di tim sukses ini Menjadi jubir ya Jadi Ya mereka Rukun gitu Jadi Kompak Itu Apa ya Tidak 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 Setiap partai punya kegiatan sendiri-sendiri Untuk pasangan Pasangan calon Ide bisa dari PDI Misalnya ya Terus didukung oleh Yang lain Ide bisa Datang dari Golkar Didukung oleh yang lain Begitu Jadi dirapatkan Ya seakan-akan Kita malah Tidak 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 Pada 15 Februari Nanti Pak Selain kemudian Mengetatkan Yang sudah ditugaskan Ke beberapa TPS-TPS ini Apalagi yang dilakukan oleh Relawan Jelang 15 Februari ini Kita tidak ingin Ada hal-hal buruk Yang terjadi Pak Tapi untuk mengantisipasi itu Pasti ada kan Tadi Kalau Relawan yang dibentuk Golkar 13000 itu Menjadi saksi di TPS Nah Untuk Masuk ke server Itu Handphone-nya saja Itu tidak boleh ganti Dan harus Tercatat Jadi dicatat dulu Handphone A Nanti itulah yang akan Diterima oleh server Jadi Itu Yang Jadi tidak bisa Siapa saja pakai handphone-nya Siapa tidak bisa Itu harus yang terdaftar Jadi Kita memang Konsentrasinya Adalah Untuk real con Itu yang Yang mungkin Belum pernah dilakukan Oleh partai politik Kalau Pak Riko Marbun Mungkin sudah sering ya Karena lembaga survei Tapi Partai politik itu belum pernah Kalau quick con Iya Quick ya Quick con Tapi kalau real con Itu mungkin belum pernah Nah itulah kita Kebanggaan kita ini Di sini Jadi kita Betul-betul Konsentrasi Kepada 13000 Kader ini Atau relawan ini Untuk Menjadi saksi Sudah 13200 Kenapa tidak harus Dimaksimalkan Seperti itu ya Pak Riko Marbun Menjaga pagar terdepan Jadi pagar terdepan juga Mas Riko Tapi Kita tahu Meskipun ini sudah Bukan zamannya lagi Yang namanya Serangan Fajar Mani politik Dan lain-lain Itu bisa terjadi Apalagi mungkin Jelang-jelang Pelaksanaan pilkada Dengan harapan Suara bisa berubah Potensi itu bisa terjadi Nggak sih Untuk zaman sekarang Dan kalau memang Seperti itu Apakah Kondisi-kondisi itu Memang sudah tidak bisa Di handle oleh Partai politik Artinya kan Masyarakat juga Meskipun sudah Diingat ya Pilihnya ini Tapi begitu Ada kemudian Terima sesuatu Ada motivasi Ada motivasi tertentu Akhirnya mereka bisa Mengubah suaranya Jadi selalu ada Proporsi Dari masyarakat Yang Berperilaku Seperti itu Itu kita nggak bisa Tutup mata Bahkan di Jakarta pun ada Walaupun sebenarnya Jumlahnya mungkin Tidak Sebesar Di beberapa daerah Yang lain Tapi itu ada Artinya Tradisi itu ada Dan Bukan rahasia lagi Misalnya apakah itu Partai politik Atau kandidat Itu juga mereka punya Orang-orang yang Dalam tanda kutip Ditugaskan Untuk merawat Hal-hal yang seperti itu Tapi kan sekarang Aturan itu Tidak Tidak se Apa ya Tidak seluas Dulu ya Dan hukumannya itu Juga sangat berat Bahkan sekarang ini kan Bisa dibatalkan Kemenangannya Kalau itu terjadi secara Tapi pengawasannya Gimana mas Artinya kan Tidak semua orang Bisa mengawasi Setiap rumah Masyarakat gitu Kalau saya yakin sih Kalau untuk Jakarta ya Itu rasa-rasanya sih Agak sulit ya Melakukan itu ya Kenapa? Karena teknologi informasi Sudah dimana-mana Sekarang dari Bisa dilaporkan Dari satu partai Sudah punya 13 ribu Berarti masyarakatnya Apalagi partai-partai yang main Tetap harus aware ya Mas ya Artinya bahwa Bahwa itu ada itu Iya Tapi mungkin Mungkin pola transaksinya Apakah itu Kan tidak harus hari H Misalnya Ada Ada misalnya Yang kita pernah tahu Di lapangan itu Ya dia lagi coblos Dia foto Nanti selesai pulang Baru Dia selesaikan setelah itu Misalnya Itu kan hal-hal itu ada Tetapi Kalau saya melihat Khususnya di Jakarta ya Faktor itu ada Tetapi Tidak sebesar Faktor misalnya Pertarungan isu Dinamika sosial politik Kemudian kerja relawan Itu ada Tapi tidak sebesar itu Menurut saya Oke Mas Trikos Sejauh ini Kalau Anda Dari lembaga survei Anda Khususnya Atau mungkin Anda Mengamati debat Final malam tadi gitu Anda melihat Bagaimana nih Mas prospeknya Artinya Apa yang sampaikan Pasangan-pasangan Kemudian juga Kelebihan dan kekurangan Pasangan calon Pada malam tadi Kalau saya melihat Dari Debat kandidat Tadi malam Itu memang Yang sangat Sangat agresif Terlihat Agus Ido Yono Ibu Silvi Dia terlihat Seperti ingin Menyampaikan Bahwa Memframe Terutama Tujuan serangan ini Ke kandidat nomor dua Ke pahok ya Dia mengulang-ulang Itu bahasa Tentang Isu-isu Isu personality Makanya pilihan katanya Juga tajam Seperti misalnya Kasar Kekerasan verbal Dan lain-lain Nah kalau saya melihat Dari sisi yang lain Juga Pak Ahok dan Pak Anies ini Seperti Relatif akur Sebenarnya Dua-duanya Gak terlalu Gak terlalu Gak saling menyerang ini Cuman yang satu ini Kalau menurut saya Mungkin karena Apa itu namanya Karena Dia dari berbagai Lembaga survei itu Menyatakan bahwa Elektabilitasnya Turun Sehingga dia ingin Memframe dirinya Sebagai orang yang Anti Anti Pak Ahok ya Karena kan begini Orang mau pilih Orang tidak mau pilih Incumbensi Sudah pasti Karena dia tidak suka Terhadap incumbensi itu Nah dia mau ambil Suara itu Makanya tema itu Terus yang diulang-ulang Dan dia nganya dari suaranya Lari ke nomor tiga Makanya Pak Ahok kan relatif Tapi relatif lebih santai Lebih santai ya Kita lihat nanti Relawan ini akan Bekerja sesuai Dan semaksimal mungkin Di tanggal 15 Februari Kita harapkan seperti itu Jangan ada relawan yang hitam Seperti itu Yang memang Sesuai dengan Memang apa yang didukung Oleh mereka Dan siapapun gubernur Yang terpilih Kita berharap Yang terbaik Untuk membangun Jakarta Karena cita-cita kita Hanya itu sebenarnya Memilih pemimpin Untuk membangun Jakarta Tidak kemudian Siapa ada Siapa orangnya Gitu Cakri Dan demikianlah Dialog Lansok hari ini Anda bisa mengirimkan Informasi dan saran Kepada kami Lewat email Di redaksi Berita1.tv Atau follow kami Via Twitter, Facebook, Youtube Dan Instagram Nantikan Lansok setiap hari Pukul 13-14 Waktu Indonesia Barat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih atas dukungan